Tapi yang perlu kita sepakati secara bersama dulu Bahwa bangunan keislaman itu bukan hanya dalam konteks Ibadah individu dulu Karena memang dalam beberapa Walaupun yang aku pahami ya Yang aku paca pemikiran-pemikiran Islam ini Kebanyakan dalam konteks bagaimana kemudian Ibadah itu juga harus turut kita pahami Sebagai konteks ibadah sosial Oke lanjut lagi Tadi kita sudah bahas tentang kebenaran Dan kemudian mengarah ke agama Ya ngomrol-ngomrol inilah Ngalurin dulu tadi Alhamdulillah Nah selanjutnya Sebenarnya aku juga yang menjadi Masih di dalam dunia pemikiran Tadi kita sudah ngomong tentang kebenaran Menurut Mas Ejak sendiri Sebagai umat beragama Ini kan teman-teman disini Islam milenial Sebagai umat beragama Apa sebenarnya fungsi Kajian pemikiran di dalam konteks keberagamaan Nah coba mungkin Mas Ejak sendiri melihat itu sebagai hal yang cukup urgent Atau agak urgent Atau tidak urgent Atau kayak gimana Mungkin dalam beberapa hal dia urgent Tapi dalam beberapa hal juga enggak Oh iya Dalam konteks apa Mungkin Tapi yang perlu kita sepakati secara bersama dulu Bahwa bangunan keislaman itu bukan hanya dalam konteks Ibadah individu dulu Itu dulu Karena memang dalam beberapa Walaupun yang aku pahami ya Yang aku baca pemikiran-pemikiran Islam ini Kebanyakan dalam konteks Bagaimana kemudian Ibadah itu juga harus turut kita pahami Sebagai konteks ibadah sosial Oh iya Nah makanya akhirnya di titik itu Kemudian bagaimana pemikiran-pemikiran keislaman itu Perlu kita pelajari Karena ragam-ragam pemikiran Apalagi Toko-toko pendahulu kita itu Udah banyak yang Yang berupaya untuk Menafsirkan Tekst-tekst agama Islam itu Dengan sangat Memiliki teologi-teologi pembebasan lah Ada Ada dorongan-dorongan pembebasan itu di dalam sana Oh iya Atau mungkin dalam konteks Indonesia Seperti Pak Kunto Ah iya Upaya pengiluman Islam kan Oh iya Jadi Seperti contohnya Problem-problem di Isu-isu sosial tentang agama Isu socio-religious lah Apa peran pemikiran Apa ya Filosofi lah ya Enaknya ya Kita ambilnya Apa peran filosofi Sebagai hazanah pengetahuan Sekaligus Keterampilan dalam berpikir Yang itu tuh harus Digeluti oleh Mereka ya Salah satunya ya Akademisi Praktisi dan sebagainya Dalam menjaga kerukunan Umat beragama Apa Ininya Apa fungsinya kemudian itu Ya Ya mungkin Ini ya Kalau bagi saya Ya agama harus hadir di ruang publik Di situ lain Karena dia Sifatnya harus Tetap harus inklusif juga Berarti Berseberangan dengan sekulerisme Dia harus Kan Kalau sekuler kan Dia gak Gak boleh hadir di ruang publik kan Itu masalah private sector Tapi menurut Mas Ejak Menurutku Tetap Tetap bisa hadir Di dalam Di dalam Tetap harus malah Hadir di dalam Ruang publik Apalagi Apa yang kita yakini Agama Islam itu punya Dimensi aksiologis Yang cukup Luas ya Di sisi lain itu Namun yang menjadi Perhatian untuk kita semua Bagaimana kemudian Seperti yang dibahas oleh Jargon Hebermas misalnya Agama di ruang publik itu Tentang Ada beberapa syarat Yang kemudian Diharuskan agama Hadir di ruang publik Dan agama juga Harus hadir Sesuai dengan konteks Apa Percakapan Bukan percakapan ya Tapi bagaimana kemudian Agama hadir di ruang publik Itu Tidak malah Menimbulkan kekacauan Oh Ya Makanya Yang dijelaskan sama Apa Jargon Hebermas Dalam konteks itu Tentang Agama itu harus hadir Dalam konteks Ruang publik Dengan Mengedepankan Hal-hal yang sifatnya Apa namanya Apa Moral Ya moral Bukan mengedepankan Hal-hal yang sifatnya Etis Karena Etik ini kan Orang ini punya Punya kodenya masing-masing ya Oh iya Kali aja Tiba-tiba Dibubarkan ya Sama beberapa komunitas Komunitas kemarin lah Misalnya dibubarkan tuh Karena Ketika kita masih berbicara Dalam The words of ethics Bahasanya tuh The words of ethics Ketika kita masih Berkeliaran di dalam Atau masih berkeliling Di dalam Kosa kata-kosa kata Atau bahasa-bahasa Etika Akhirnya Kita lebih banyak Menghukumi Oh i see Karena moral itu kan Dia sifatnya universal Oh iya Nah makanya Itu yang kemudian Jargon Habermas itu Mengedepankan Bagaimana kemudian Agama hadir dengan Kata-kata Atau bahasa Bahasa yang itu Sifatnya Berangkat dari moralitas Atau The words of morality Kalau dalam Dalam bahasa Jargon Habermas Karena memang Kalau kita lihat Beberapa Belakangan kemarin Itu kan berangkat Dari emosi Apa Emosi umat beragama Yang akhirnya Menghakimi yang lain Atas dasar Dan itu menurutku Sangat berpengaruh Pada indeks demokrasi Di Indonesia Iya kan Karena Orang-orang saling Memaksakan kehendak Kehendaknya Di orang lain Ah iya I see Walaupun Dan itu problemnya Problem etika Iya dan itu Karena perbedaan kode etik Sebenarnya Bahasanya ya Kalau kita mau sederhanakan Walaupun kita mau cari referensi lain Misalnya di Indonesia Buya Syafi'i itu Almarhum Buya Syafi'i itu Menjelaskan dengan baik itu Tentang bagaimana kemudian Keragaman itu harus kita Maknai sebagai Satu hal yang perlu kita Kita rawat Ah iya Di Indonesia Karena itulah Indonesia Melestarikan keberagaman Dan merawat keseragaman Ya Nah i see Jadi From the world of ethics To the world of morality Masya Allah Itu tagline guys Tagline tuh From the world of ethics To the world of morality Nah Oke Kita lihat isu Akhir-akhir ini Berarti ya Kalau bisa mau saya simpulkan Sebenarnya agama itu Harus hadir di ruang publik Namun dalam kepentingan Memajukan peradaban Ya harus Apalagi Misalnya Tambahin dikit ya Tentang Bagaimana kemudian Isu-isu modern Atau Gerak laju modern Atau bisa kita sebut aja Modernitas ini sebagai Panser raksasa Oh iya oke Atau Mesin gila tanpa awak Misalnya Ah iya Dengan hadirnya teknologi Dan tentu itu Menggurus nilai-nilai Spiritualitas Setiap umat beragama Agama harus hadir disana Untuk bagaimana kemudian Teknologi ini Nggak Nggak laju Nggak punya awak Sama sekali nih Kalau dalam bahasanya Kembali Lekan Tony Gini Itu dia Jagernaut Jagernaut itu Panser raksasa Tak berawak Dan memang Perkembangan teknologi Semakin kesini Semakin Nggak Nggak punya Satu Ya dia Bebas Bebas nilai Benar-benar Bebas nilai Yang akhirnya itu Dalam beberapa hal Mereduksi Nilai-nilai budaya Mereduksi nilai-nilai Ya spiritualitas masyarakat Dan sebagainya lah Apalagi Indonesia Yang sangat Dekat dengan Hal-hal yang sifatnya Spiritual Dan budaya Dan sebagainya lah Ya mereka yang Punya Kapital yang besar Nah mereka lah yang bisa Menunggangi Panser itu ya Walaupun Dalam hal yang lain Perlu ada Formulasi baru Karena nilai-nilai moral ini Kan sangat sulit Untuk kita turunkan Kedalam bahasa-bahasa Yang sederhana Dan kesadaran-kesadaran Kesadaran-kesadaran Yang praktis Ah ya benar Moral praktis itu kan Moral praktis itu kan Sangat-sangat Agak-agak sukar Kadang juga orang Latah dan kepleset Masalah etika lagi Makanya Itu menurutku Yang perlu Dikedepankan Sampai hari ini Tentang Terlepas daripada Isu lingkungan Dan sebagainya ya Tapi Perkembangan teknologi Menurutku perlu kita pandang Sebagai Satu fenomena Yang perlu kita Tanggapi juga Dalam Dalam Perspektif Keagamaan Nah Itu Oke Oke Ya Sangat menarik Karena Akhirnya kita punya Satu Konklusi Bahwa Sebenarnya Problem terbesar Dari Ususnya di Indonesia Tentang kerukunan Umat beragama Itu bukan pada Agamanya Tapi konsepsi Keberagamaan Yang tidak ditopang Dari pemahaman Agama yang secara Menyeluruh Bahwa kesalahan Individu itu Beriringan Secara Integral Dengan kesalahan Sosial Nah I see I see Nah Namun isu yang kemudian Akhir-akhir ini Cukup menjadi Diskursus Sejak dari Yang paling ikonik Adalah Ketika Greta Itu Menyuarakan Bahwa ada Climate change Ya Greta Bahkan Banyak orang Yang lebih percaya Pada Greta Suara Greta Daripada Trump Pada saat itu Nah Berarti Dan Akhir-akhir ini pun Menjadi Diskursus Yang Sampai kapanpun Itu menjadi hangat Untuk diperbincangkan Karena Problem ini Adalah Problem ekologi Yang menyangkut Tentang lingkungan Hidup Nah Menurut Mas Ezek Sendiri Sejauh ini Setelah menggeluti Dunia pemikiran Dunia pemikiran Islam Ataupun Apapun itu Peran agama Dalam pelestarian Ekologi itu Atau Bagaimana Menjaga Kelestarian lingkungan Itu Ada gak sih Maksudnya Bisa gak Agama Sebagai lokomotif Utama Dalam Upaya kita Menjaga Kelestarian lingkungan Atau Membangun Kesadaran Untuk menjaga lingkungan Apakah ada Pembahasan mengenai itu Soalnya kan Kita merasa bahwa Ada beberapa tanggapan Bahwa Selama ini Ini adalah Wujud akhir zaman Misalnya Ini adalah Ini sebentar lagi Memang sebentar lagi Lihatlah SD kutub Sudah mencair Bahwa Akhir dari Zaman ini Sudah mulai Apakah itu Menurut Mas Ejak sendiri Kayak gimana Ya kalau menurut saya Terutama Islam itu sendiri Kalau kita kembali Ke masa-masa awal Manusia pertama lah Kalau dalam Kita ini kan ada Nabi Adam ya Dimana itu tergambarkan Secara jelas Tentang bagaimana Kemudian Kedekatan Manusia Dengan alam Bagaimana kemudian Agama menuntut kita Harmonisasi Sebenarnya Ada yang menjadi Makanya LGBT Dan sebagainya itu Menjadi konteks yang hangat Di dalam Islam itu Karena dia Dia gak harmonis Melawan harangin Bahasanya Melanggar nilai Harmonis Walaupun dalam konteks Yang lain Soal LGBT Karena tadi Sempat Keceplosan Ya itu Masih bisa diperdebatkan Tapi kalau dalam konteks Yang akan jelas Nah makanya Tadi itu Tentang harmonisasi itu Jadi Sedari awal kan Kita di Islam itu Udah punya Kedekatan yang Jelas sebenarnya Lewat Bagaimana kemudian Kita akan kembali Ke tanah Itu kan Hal-hal yang perlu Kita maknai sebagai Bukan hanya sebatas kita Cuman mau dikubur Tapi secara Secara Apa Dibalik daripada itu Artinya Manusia ini punya Kedekatan langsung Dengan alam Karena kita juga Diciptakan sebagai Makhluk Begitupun dengan alam Iya kan Alam juga sebagai Makhluk Kita juga sebagai makhluk Iya Makanya Menurutku Apa Islam Perlut Di sisi lain Kedalam pemikiran Kuntu Yoyo Misalnya Liberasi itu Liberasi ini Menurutku Tidak hanya perlu Dipahami sebagai Satu konteks Untuk membebaskan manusia Tapi bagaimana Kemudian juga Liberasi itu Perlu kita pahami Sebagai upaya Untuk membebaskan alam Dari segala Kungkungan Perkembangan industri Dan perkembangan teknologi Yang akhirnya Menguruk Secara Seram Secara Serambutan Serambutan Misalnya Yang sangat Exploitatif Dan rakus Untuk mengambil Apa-apa saja Yang terkandung Di dalamnya Walaupun itu memang Untuk kita Tapi Dalam hal yang lain Harus ada perlu Menurutku Batasan-batasan tertentu Untuk bagaimana Kemudian alam-alam itu Tetap perlu dirawat Dan Kita juga Tidak terlalu rakus Karena menurutku Orang-orang zaman dahulu Hidup-hidup aja Iya Tanpa mereka Harus Mengambil Gonima yang banyak Di dalam Alam ini Iya Benar Sampai akhirnya Ada Scarcity Iya Iya benar Tapi Menurut Mas Ezak sendiri Problem ekologis ini Akar Permasalahannya itu Dimana Menurut Mas Ezak Apakah dia Problem struktural Atau dia Problem kultural Kita ambil ya Gak apa-apa Ambil Spektrumnya Indonesia aja Problemnya itu Problem budaya kita Yang memang eksploitatif Atau memang Strukturnya Yang memperkenankan Untuk kita eksploitasi Kalau menurutku Ini hasil Daripada Kalau secara Secara Luas ya Hasil daripada Bagaimana kemudian Abad pencerahan Melahirkan Satu Satu Produk Yang namanya Modernitas Misalnya Yang itu Sangat Mengisyaratkan Tentang Percepatan Industrialisasi Percepatan Apalah Yang semua itu Menyangkut tentang Pengurukan alam Dan sebagainya Dan bagaimana Kemudian Dorongan manusia Atas Kemajuan zaman itu Sangat Digembor-gemborkan Waktu itu Makanya Eksploitasi Berangkat dari sana Menurutku Dan Kalau secara Epistemologi ya Itu kan berangkat Dari bagaimana Kemudian Rasio instrumental itu Yang rasio Tidak Rasio instrumental kan dia Melihat bahwa Semua barang ini adalah Instrumen untuk Penghidupan manusia Nah makanya Dalam konteks itu Yang menjadi Satu problem yang Yang jelas Nah dalam konteks Indonesia Menurutku Dua-duanya Antara struktural Maupun kultural Nah dalam konteks Turunan daripada Yang saya jelaskan tadi Dalam konteks Indonesia Bagaimana kemudian Modern Nation state Dalam pemikiran Ya giden lagi Nation state Dan modernitas Itu Kalau teman-teman Bisa baca itu Itu menjelaskan Dengan Dengan jelas Tentang bagaimana Kemudian Bagaimana Industrialisasi Izin pertambangan Dan sebagainya Itu dipermudah Karena memang Dia ada dalam kerangka itu Artinya Pertama gini Modernitas itu Itu gak bisa hadir Tanpa adanya Negara bangsa Why? Karena dia perlu ranah Dan perlu objek Itu tuh Oke Nah Dalam konteks itu Akhirnya dia hadir Dengan menguasai Beberapa hal Makanya dalam bahasa-bahasa Pergerakan itu kan Akhirnya Indonesia ini juga Dikuasai sama Oleh para Oligar Misalnya Nah itu kan Orang-orang yang memiliki Modal besar tuh Nah kalau dalam Itu ada beberapa Ada empat hal Yang akhirnya menjadi Dikuasai Pertama adalah Pengawasan Surveillance Kedua itu tentang Military Base Atau Apa Apa namanya Basis militer Ya basis militer Atau penguasaan Sarana-sarana kekerasan Kedua itu Industrialisasi Dan keempat itu Kapitalisme Oh Apa tadi Pertama Surveillance Surveillance Terus military base Military Base Perangkat kekerasan Ya perangkat kekerasan Terus habis itu Apa tadi Kapitalis Industrialisasi Industrialisasi Tambang dan sebagainya Dan akhirnya Kapitalis Oh iya Makanya akhirnya Kalau kita wajar-wajar aja Kalau kita paham Maksudnya kalau kita Akhirnya berangkat dari sini Oh iya Makanya di Indonesia itu Kenapa izin tambang Itu tuh sangat mudah Karena ada Mereka nih kuasa ini Mulai dari Penguasa oligark itu Menguasa empat itu Oh iya Mulai dari izin Pertambangan kan gampang aja Kalau dia mau di ini Dia juga ada Alat sarana-sarana kekerasan Juga udah ada di Mereka-mereka Ah iya Makanya akhirnya Exploitasi itu Sangat Sangat apa Sangat Ya terbuka lebar lah Pintunya untuk Mengexploitasi Alam itu Ah iya bener ya bener Nah secara kultural Juga kita di Indonesia Kita hanyut dalam Menurutku ya Walaupun kita Kalau kita tarik lagi Kembali ke dalam sejarah Ataupun Suku kita masing-masing Suku itu kan pasti Dia punya relasi yang kuat Secara spiritualistik Antara bagaimana Relasi manusia dengan alam Pasti itu Karena ada penghargaan Yang secara Ulung menurutku Dengan alam itu Kalau dalam nilai-nilai Spiritual Apa Suku-suku pedalaman Misalnya Artinya kan Kita berangkat dari sana Yang dulu sebenarnya Kita dekat-dekat aja Dengan alam Sangat menghargai alam Cuman arus perkembangan zaman Yang akhirnya mengubah Cara pandang kita Dengan Dengan ini semua itu Dengan mengkonsumsi Apa Dengan Walaupun budaya kita yang sangat Kita gak pahami Bahwa kita ini Merusak lingkungan misalnya Itu buang sampah Dan sebagainya itu Iya kan Nah makanya Menurutku Secara kultural juga Dia dipengaruhi Secara struktural itu Nah ya Saling berpengaruh itu Makanya Dalam konteks sekarang Hal-hal yang sifatnya Ekologi Itu tuh Udah harus berhenti Di percakapan Langsung ke aksi Dia udah harus langsung ke aksi Misal semimal mungkin Kenapa kita gak pernah memikirkan Tentang satu hal Dalam hal konteks Pembuatan meja Misalnya Kita udah berhenti Pake kayu Misalnya Karena kan Yang menjadi tiang Di alam ini kan Pohon juga Sedangkan yang menjadi bahan mendasar dari Rumah-rumah kita itu pohon Iya kan Meja, kursi Yang itu Pintu Pintu Kita gak perhatikan Kayak gitu Kita hanya fokus ke plastik Nah kenapa Kita gak pernah memikirkan Tentang bagaimana Formulasi plastik itu Bisa jadi meja Misalnya Dan itu udah dalam beberapa hal Udah terkejadi ya Udah mulai digagas Dengan orang-orang di Bali Misalnya Walaupun Secara apa Kosnya mahal ya Kos-kosan Enggak Ongkos Ongkos Kenapa Aku Selama aku sekolah Pertama itu Konsepsi-konsepsi Kerangka berpikir itu Dan Di social humaniora Khususnya Itu menggunakan Frasa-frasa Yang pakai bahasa Yunani Tapi kalau di Science Ilmu alam Itu pakai bahasa Latin Mas Ezek tahu gak sih Aku Sumpah Aku beberapa hari terakhir Beberapa hari terakhir ini Baru sadar Apakah ada Misalkan Ya Sejarahnya Atau kayak gimana Yang Mas Ezek tahu lah Kenapa bisa Ini terlepas dari ini ya Ini Pertanyaan yang agak ini Kalau itu Aku tuh gak terlalu tahu sebenarnya Kayak itu Tapi kalau memang Ilmu social humaniora Itu kan memang berangkat dari Apa Mungkin filsafat ya Akhirnya rujukannya itu Ada di Ada di Yunani Walaupun hanya beberapa doang Kebanyakan itu Latin memang Iya Kebanyakan Latin Sama Jerman gak sih Kalau ini Tapi aku juga Kenapa Kemudian kok banyak banget Semua istilah-istilah Tersusnya di alam Botanical Studies Atau gak Kalau fisika Kayaknya kebanyakan Dari Jerman Kalau gak salah sih Nah tapi kalau misalkan Botanical studies itu Itu banyak banget Ini dari Ini Latin Latin Sangat sedikit Yang dari Arab Hehehe Hehehe Adanya Ada sih beberapa Banyak 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 dari Arab Menurutku itu bisa jadi ya Walaupun kita bangun Spekulasi aja Atau sumsi-sumsi aja Nanti teman-teman Koreksi Bisa jadi menurutku Itu ada Ada pengaruh Apa Berangkat dari Dinamika sejarah Waktu kemarin Bisa jadi karena Ketertinggalan Bukan ketertinggalan Atau Kemersotan Islam Waktu itu Dapat pertengahan Bisa jadi ada di sana Salah satunya Karena kan perkembangan Ilung pengetahuan Dan sebagainya Berangkat Ditentukan Menurutku Kompasnya itu ada di sana Sama aja dalam konteks Bagaimana kemudian Apa ya Bagaimana kemudian Negara Adik kuasa Misalnya Itu kan ditentukan Di perang dunia Perang dunia Waktu itu Nah dalam konteks Pengetahuan Dan rujukan bahasa-bahasa Kayaknya ada di sana Dan dalam hal yang lain Juga mungkin Beberapa pemikir Islam Itu akhirnya Banyak yang Banyak literasi-literasi Yang Punya Pandangan yang Besar Tapi banyak yang Di Apa Dibabat Atau dibakar Dihapus citasinya Dihapus citasinya Oke Itu mungkin juga Relate juga Tadi juga Saya sempat diskusi Sebelum datang Ke studio ini Sama seorang Jadi Saya Ada juga Pertanyaan yang kemudian Terbesit di kepala saya Indonesia punya Kekayaan alam Yang cukup banyak Dan Ya kaya lah Bahasanya Bahkan dia bisa jadi Lebih kaya daripada Banyak negara lainnya Sekalipun itu negara Baju Namun Pertanyaannya adalah Kenapa penemuan-penemuan Botanical Kembali ke Botanical Science Dan sebagainya Yang didapatkan di Indonesia Itu dari Bukan Bahasa Indonesia Terus dia jawab Bahwa Karena penjajah itu Punya power Untuk publikasi Dan Indonesia Waktu itu Dalam keadaan terjajah Dia tidak mampu Akhirnya saya punya Satu konklusi Bahwa Ternyata Tidak hanya Sekadar ilmu Ada satu Frasa bahwa Ilmu pengetahuan Adalah power Tapi juga ada Sisi kebalikannya Bahwa power Pun mempengaruhi Ilmu pengetahuan Itu bahasanya siapa ya Knowledge is power Knowledge is power Tapi ternyata Power juga Menentukan Produksi ilmu pengetahuan Ternyata Iya Benar itu Itu di Siapa ya Gramsci gak sih Atau Foucault Foucault juga Kalau soal knowledge is power itu Ah iya Foucault ya Benar-benar Eh kalau gak salah ya Iya Atau Bakon malah Bakon apa Francisco Bakon Oh Bacon Ya Kita orang Orang Indonesia ya Oke Mungkin ini aja guys Terima kasih Udah hadir Ada Closing statement Ya Apa ya Closing statementnya Intinya Saya itu kemarin baca Bukunya Rutger Bruckman Tentang Humankind Setidaknya kita perlu Memandang Sepanjang sejarah Kehidupan manusia itu Dengan Tidak melihat Setiap manusia itu Punya insting yang sangat jahat Seperti apa yang dipandang oleh Thomas Hobbes Sebagai Kita ini akhirnya serigala Bagi serigala yang Karena bagi saya Setiap manusia itu Berangkat dari kebaikan Wah Akhirnya Itu yang kemudian Perlu kita Maknai Dalam-dalam Bahwa kita ini Mampu untuk Apa Membuat Satu jaringan yang Cukup baik Bukan Malah saling Menerakam Bapak Menerjak Satu sama lain Seperti apa yang Dijelaskan oleh Thomas Hobbes Dan itu diterangkan Di dalam bukunya Bukunya Rutger Bruckman Tentang Ternyata setiap orang yang Terdampar di satu pulau Mereka itu Nggak selamanya Saling bunuh Dan itu Tergambarkan Lewat bagaimana Kemudian dulu Ada enam orang-anak kecil Yang terdampar di pulau Atta Justru Kurang lebih dia dua tahun Ada di sana Kurang lebih Atau teman-teman nanti cek lagi Justru mereka Membangun Satu Apa Semacam Komunitas lah Yang itu berangkat dari mereka-mereka aja Dan itu akhirnya Membuat kita melihat bahwa Ternyata Nggak selamanya manusia Dalam keadaan Terjepit Akhirnya dia itu bisa Saling makan Satu sama lain Nah Itu yang kurang Yang Referensi Yang kita dapati sekarang Pemaknaan hidup Seperti itu Kita kurang memandang Dunia ini Bahwa dunia ini Sangat baik aja Baik-baik aja Kita kebanyakan Melihat berita-berita perang Nggak pernah ada yang Memberitakan di Televisi tentang Saya laporkan hari ini Dari lokasi Ukraina Dan sekarang Nggak ada perang Dan semua orang bahagia Itu kan nggak pernah Iya kan Semua tentang Masalah-masalah Setelah Ada masalah baru Masalah yang lain juga Masalah gitu Hanya Bagi saya itu Mari kita saling Memandang bahwa Ya kita semuanya Orang baik Oke 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 Huznuzon Ya Nice Positive Positive thinking Masya Allah Oke guys Mungkin itu aja Tadi kita ngobrol Ngalor ngidul Sama Mas Ejak Terima kasih Mas Ejak Terima kasih Terima kasih Bajunya keren juga tuh Filosofi Bajunya dari LSF Discourse Jadi teman-teman Kalau mau beli silahkan Kunjungi Instagram Ataupun Ya kontak yang Tertera di Instagram Oke Terima kasih Mas Ejak Atas waktunya Kapan-kapan lagi Kita Podcast lagi Siap Jadi ini Nggak tahu juga Ini judulnya apa Nanti tunggu aja Lihat thumbnailnya Oke Sekali lagi Kurang lebih Mohon maaf Saya Hizbo Muhammad Abror Saya Reza Fosinur Taufik Bilaif Sabil Haq Fasta Bikul Khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Makasih Mas Ejak Yuk Gipoplos